Lagi cari laptop dengan desain premium, material udah pake aluminium, serta experience dan kepraktisan yang bisa bikin kamu tersenyum. Tenang, gue Rizky dari Agres ID, ini dia review HPNV X360. Check it out! HPNV adalah salah satu line-up laptop HP yang menawarkan kepraktisan dan performa yang digabungkan menjadi satu. Dibanderol dengan harga yang cukup dibelasan juga saja, line-up dari laptop NV ini berada di tengah-tengah antara pavilion dan spekter yang high-end. Penasaran seperti apa? Check Rizky kita! Kita akan mulai dari spesifikasinya terlebih dahulu. Laptop HPNV ini menggunakan CPU dari Intel Game 12, lebih tepatnya Intel Core i5-1230U. Prosesor dengan kodename Alderlight ini memiliki jumlah core sebanyak 10 core dan 12 thread yang terjadi dari 2 p-core dan 8 p-core. Max boost clock dari prosesor ini ada di angka 4,43Hz, L3 cache-nya sebesar 12MB, base TDP ada di 9W, dan boost TDP bisa mencapai angka 29W. Dibukung juga dengan IGPU Intel Iris Xe, dan sudah bersertifikasi Intel Epo. Karena sudah sertifikasi Intel Epo, harus sih disediakan main game dan editing ya. Selain itu, prosesor ini juga sudah support product IG1. Laptop ini diangkapi dengan OS dari Windows 11 plus Office Home Management Student. Jadi, sudah tidak perlu lagi install kerek-kerekan. Untuk RAM-nya sendiri, laptop ini menggunakan RAM sebesar 16GB LPDDR4 Dual Channel Onboard. Ingat, Onboard. Sudah soldered dan tidak bisa diupgrade. Kecepatannya sendiri ada di angka 4.266MHz. Lalu kita masuk ke storage. Storage-nya menggunakan M.2 SSD NVMe PCIe Gen4 dengan kapasitas 512GB. Berdasarkan hasil pengetesan dari Crystal Bismarck, hasilnya berada di angka 6.700an Mbps. Cukup kencang ya storage-nya. Yang pasti pindahin file gede sama sekali tidak ada masalah. Kita masuk ke HTC Design dari laptop HP NV ini. Menurut gue desainnya cukup oke ya. Dia tuh simple, minimalis, dan ujung-ujung sudut ini kalau bisa kalian lihat itu cukup tajam. Area hinsinya juga terdapat logo NV. Tapi, ventilasi bentuknya tuh gue juga seneng banget tuh. Dia bentuknya ala-ala kenalpat mobil sport gitu. Ada dua, kiri-kanan. Dan logo HP-nya itu dia di belakang ada warna silver. Bentuknya kurang lebih mirip-mirip sama kayak HP Spectre. Ya, HP Ultrabook. Build quality jangan dipertanyakan lagi. Ini kalau lo ketok-ketok kayak gini, ini keras banget. Karena dia udah menggunakan material logam. Warnanya itu natural silver dengan finishing doff. Dan karena dia Ultrabook, otomatis dimensi dan robot sama sekali tidak ada masalah. Yang pasti main laptop di luar rumah, kayak misalkan lo nonton-nonton di kafe, bawa laptop, terus bawa-bawa kemana-mana laptop ini. Udah nggak jadi masalah, karena dia tuh udah dimensinya kecil, bobotnya juga dingan. Good job HP! Masuk ke pembahasan mengenai keyboard. Menurut gue keyboardnya secara desain sih cukup oke ya. Dia warna keyboardnya senada juga dengan warna bodi, dengan bentuknya juga tajam-tajam nih kalau bisa kalian lihat. Untuk film ngetiknya dia enak banget, dan gue nggak ngerasa ada masalah. Cuma travel distance-nya aja kurang dalam. Jadi kalau lo ketik-ketik tuh kayak berasa gantal. Ya wajar sih, mungkin karena rancangannya kan tipis juga ya. Selain itu, ada backlit LED dengan dua tingkat keterangan. Dan kalau kita masuk ke mengenai touchpad, touchpadnya itu lumayan oke karena ukuran cukup besar. Minusnya hanya di tombol power aja yang satu tempat dengan keyboard yang gue agak kurang suka aja. Kalau misalkan amit-amit keyboard rusak, tombol power tuh nggak bisa kita ketak-ketik lagi. Untuk port dari laptop ini, kita akan mulai dari sebelah kiri terlebih dahulu. Di kiri ada satu buah USB Type-A, satu buah microSD card reader, dan satu buah audio combo jack. Untuk sebelah kanan, tersedia dua buah Thunderbolt 4.0 yang sudah support DVD dan DVD serta satu buah audio combo jack. Jumlahnya memang sedikit, tapi tenang aja. Tersedia kok port eksternal yang udah satu paket pembelian di boxnya. Dan bisa dicolok melalui port Thunderbolt 4.0. Untuk konektifitasnya, tersedia Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.2. Mantap! Masuk ke salah satu pembahasan yang paling menarik dari laptop ini, layar. Layar dan laptop ini memiliki ukuran 13,3 inch WUXGA dengan resolusi Full HD 1920x1080p dan aspek rasionya 16 banding 10. Panelnya sudah IPS, dan dia ini bezel-less, buktinya dengan screen body rasionya dia sudah 86,5%. Desain layar kelihatan mahal dan elegan. Ya, kayak tadi gue bilang, bezel-nya kan tinggi soalnya. Breaknya sudah 400 nits, sama sekali nggak ada kendala untuk main laptop di tempat terang, serta color gamutnya 100% sRGB, cocok banget deh buat kalian yang suka ngedit-ngedit color grading biasanya tuh. Layarnya sudah touchscreen dan dapat stylus pen-nya bisa kalian lihat. Pokoknya rekomen banget lah buat para desainer. Layar laptop juga dapat diputar 360 derajat, hingga menjadi seperti tablet PC. Kita masuk ke speaker. Speaker dari HPNVX360 ini, dia sudah pakai dari Bank & Olufsen. Dan kualitas suaranya sih lumayan lah ya. Nggak ngebass banget, tapi bassnya tuh at least dapat lah. Buat kalian yang penasaran seperti apa speaker-nya, ini dia, check sound dari HPNVX360. Masuk ke webcam. Webcam-nya dari laptop ini, dia sudah memiliki resolusi Full HD. Kualitas gambarnya sih lumayan oke. Dia gambarnya journey banget dan tajam, walaupun viewing angle-nya wide, tapi gue ngerasa kayak agak kurang wide gitu. Tapi enak banget lah buat dipakai online meeting. Lebih profesional aja gue ngeliat ya. Sebelum ke gaming, kita akan memulai tes benchmark terlebih dahulu. Untuk aplikasi pertama, kita menggunakan Cinebench R23. Bisa kalian lihat di sini, untuk multi-core, dia mendapatkan angka 5094 poin, dan single-core-nya 1375 poin. Lumayan kencang lah, profesornya. Lalu untuk berikutnya, kita menggunakan 3DMark Type Spy. Overall score berhasil diraih pada angka 1070 poin. Grafik skornya sebesar 946 poin, dan CPU skornya 4232 poin. Untuk grafik skor, nggak begitu terlalu tinggi angkanya. Wajar, karena kan dia hanya iGPU, bukan dedicated GPU. Buat yang penasaran, apakah laptop ini bisa dipakai untuk editing video? Ya pasti bisa. Kita tes kok. Kita tes menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro, dan material tes videonya menggunakan video selama 2 menit 20 detik. Metodenya cut to cut. Untuk hasil render 4K, kita mendapatkan angka selama 10 menit 30 detik. Dan untuk render Full HD, kita mendapatkan angka di 4 menit 15 detik. Jujur, untuk sebuah Intel Evo, angka ini tergolong pelan ya, guys. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu, test gaming. Untuk game pertama, kita menggunakan game CSGO dengan resolusi 1080p dan settingan grafik low. Untuk rata-rata fps-nya, laptop HPNV ini mendapatkan rata-rata di 20-50an fps. Jujur, gue juga bingung kenapa misalnya di angka 20-an, paling rendahnya, tapi nggak apa-apa, mungkin kita akan coba game lainnya. Untuk game kedua, ada di Assassin's Creed Valhalla. Kita menggunakan resolusi 720p, settingan grafik low, dan render resolusi di 50%. Laptop ini berhasil meraih rata-rata fps di angka 30-40 fps. Cuma yang gue agak kecewa, gue juga agak bingung nih. Ketika dites main Assassin's Creed Valhalla, dia tuh rendernya agak lama, jadi kayak ngebug gitu gamenya. Gue jujur nggak tau apa ini karena game, atau emang VGA-nya agak pelan ngerender gamenya. Sedikit agak dibawa ekspektasi untuk laptop seharga belasan juta ini, gue nggak ekspek sih dia bakal banyak ngebug gitu di game. Ini 1080p. Untuk kesimpulannya, dibanderol dengan harga 15 jutaan, laptop ini layak jadi pertimbangan, terutama untuk kalian seorang desainer dan content creator. Menurut gue, poin plus dari laptop ini tuh ada di kepraktisannya, layar, dan desain. Ketiga poin itu gue sangat amaze karena dia kepraktis, ringkas, ringan, layar juga tajam, bagus, warnanya. Dan desainnya gue cukup tertarik ya, dia simple minimalis gitu. Dan poin minusnya ada di minimnya port, walaupun masih bisa di tolerir karena dia tersedia port eksternal di paket pemberian, dan performa gaming-nya dan editing yang sedikit dibawa ekspektasi di harga 15 juta kok dia kayak agak pelan gitu ya, gue nggak tahu kenapa. Tapi tetap gue masih rekomen laptop ini. HPNV X360 ini stoknya tersedia banyak loh. Udah paham kan? Harus beli gimana? Sekian dari kita mengenai review laptop ini. Buat kalian yang pengen tahu info-info tentang laptop atau promo, giveaway, dan lain-lainnya, bisa aja kalian pantangin sosmed kita. Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe ke channel Youtube kita. Gue Rizky dari Agress ID. Sampai jumpa di video review selanjutnya. Bye guys! Sampai jumpa di video review selanjutnya. Terima kasih.